Hai karena di kemarin saya sempat bertransaksi juga ya di koin Zilliqa ini yaitu ya meskipun enggak banyak ya saya berhasil membeli di harga pembelian terakhir saya mana nih transaksi saya transaksi biaya transaksi nah saya berhasil membeli berhasil membeli di harga 926 dan 904 dan setelah itu saya jual di seribu bro selamat datang kembali di channel internet ya di kesempatan kali ini admin mengumumkan bahwasannya di channel internet ini mengadakan giveaway sebesar 200 ribu rupiah ya untuk dua orang pemenang dan caranya untuk mengikuti giveaway sangat mudah banget temen-temen hanya cukup mengklik tombol subscribe-nya dan aktifkan tanda notifikasinya dan jangan lupa sertakan juga di komentar untuk nomor WA teman-teman agar nanti admin bisa mengonfirmasi bahwasannya teman-teman yang mendapatkan giveaway dari channel internet ini oke bro assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat berjumpa kembali sahabat channel internet semuanya apa kabar teman-teman semua semoga selalu diberikan kesehatan kelancaran dan kesuksesan selalu ya amin Oke di kesempatan kali ini saya ingin kembali lagi-lagi ke indodax temen-temen tentunya dengan memprediksi koin-koin yang ada di indodax nah di kesempatan kali ini saya akan memprediksi salah satu koin yaitu koin zilika temen-temen koin zilika karena saya tertarik banget dengan pergerakan harga di koin zilika pada akhir bulan ini karena di kemarin saya sempat bertransaksi juga ya di koin zilika ini yaitu ya meskipun enggak banyak ya saya berhasil membeli di harga pembelian terakhir saya mana nih transaksi saya ya transaksi biaya transaksi nah saya berhasil membeli berhasil membeli di harga 926 dan 904 dan setelah itu saya jual di 1051 dan beli lagi di harga 1020 dan berhasil saya jual di 1031 dan saya sedikit banyaknya profit ya oke jadi untuk prediksi dari koin zil ini sendiri dilihat dari koin cup market ya di koin cup market dia mengalami kenaikan yang sangat drastis banget dari mulai kapasar kapitalisasi nya terus volumenya dia naik semua temen-temen nah disini bisa dilihat terus untuk supply peredaran supply peredaran supplynya selama ini dia mencapai 11,54 dari total supplynya harganya cuma 14,8 dan supply maksimalnya itu 21 jadi sangat hampir setengahnya sendiri untuk peredaran harganya temen-temen jadi untuk temen-temen yang lagi bingung ingin memilih atau membeli koin apa berinvestasi lah di koin zil temen-temen ya dan saya prediksi di hari awal di awal bulan Agustus kemungkinan besar dari histori harga di saat ini ya di awal Agustus itu akan mengalami kenaikan drastis untuk koin zilika nah kalau kita kembali lagi di indodax nya untuk dilihat dari candlestick arah harganya itu sudah mulai naik apalagi disini di saat ini sudah 29 Juli ya kemungkinan besar di awal Agustus akan kembali naik lagi oke mungkin itu prediksi saya di hari ini untuk koin zilika untuk temen-temen semua semoga bisa jadi gambaran untuk temen-temen untuk melanjutkan investasi di indodax oke mungkin cukup sekian dan saya airi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati